Intro Konnichiwa Anibi kali ini akan membagikan tips etika mendasar yang harus diperhatikan ketika kamu pergi ke Jepang Jadi untuk kalian yang bakal pergi ke Jepang untuk pertama kalinya Simak ya tipsnya apa aja Tips yang pertama, gilarang makan dan minum di kereta Mungkin ini akan mengganggu ke orang lain dan tentu saja bakal mengganggu kebersihan dalam kereta Namun pada kereta Singkansen, dimana tempat makanan disajikan itu boleh-boleh saja Tips yang kedua, dilarang berbicara lantang dalam kereta Mungkin gak cuma ada di Jepang, di Indonesia juga Tapi orang Jepang biasanya sangat tidak mentolerir keberisikan yang ada di tempat umum Contohnya di kereta Jadi jangan sekali-sekali berbicara dengan lantang ya Tips yang ketiga, tidak bermesraan di depan umum Untuk kamu yang akan ketemu dengan pasangan kamu ataupun teman lawan jenis kamu Tidak dianjurkan untuk bermesraan seperti cipika-cipiki ataupun bergandengan tangan Tips yang terakhir adalah cara membuang sampah di Jepang Sampah di Jepang itu memiliki hari-hari dimana tempat pembuangnya Tapi di tempat umum, kamu harus bisa memisahkan sampah dengan tempat sampahnya Misalnya ada tempat sampah untuk plastik, untuk yang dibakar, dan non dibakar Jadi kamu harus bisa memilah sampah kamu sendiri Sekian tips kali ini, semoga bermanfaat ya Jangan lupa like video dan subscribe channel Ani Bindo Saya Adit, stay tune on anibi.tv Jane Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya